Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LiveBrain Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pertanyaan yang sering muncul dalam interview Yaitu berapa gaji yang anda inginkan Mungkin pertanyaan ini terlihat sepele Akan tetapi pertanyaan ini cukup membingungkan untuk kita jawab Karena apabila kita meminta gaji terlalu tinggi Perusahaan akan berpikir dua kali untuk menerima kita Dan sebaliknya apabila kita meminta gaji terlalu rendah HR akan berpikir bahwa kita kurang percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki Jadi jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan masalah gaji adalah bergantung dengan kemampuan yang kita miliki Jika teman-teman fresh graduate dan tidak memiliki kemampuan khusus yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan Teman-teman jawab saja sesuai dengan OMR yang ada di kota ini dan sesuai dengan kebijakan perusahaan Jadi apabila teman-teman mendapati pertanyaan seperti itu Apabila teman-teman yang fresh graduate Teman-teman jawab saja dengan jawaban seperti ini Berbeda lagi jawabannya jika teman-teman yang memiliki pengalaman atau memiliki keahlian khusus Yang belum tentu dimiliki oleh orang lain Jadi untuk kasus ini teman-teman bisa negosiasi gaji Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman dan memiliki keahlian khusus Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman ataupun keahlian khusus Teman-teman tidak perlu ragu dalam meminta gaji yang tinggi Karena teman-teman disini memiliki value ataupun nilai yang belum tentu dimiliki oleh orang lain Apalagi kalau teman-teman memiliki pengalaman dan pengalaman tersebut sangat jarang dimiliki oleh orang lain Bahkan pengalaman tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang kita lamar Di situ kita bisa meminta gaji yang tinggi tanpa ragu sama sekali Karena pasti perusahaan tersebut akan menerima kita Karena perusahaan tersebut benar-benar sangat membutuhkan kita Jadi kesimpulannya untuk jawaban masalah gaji ini bersifat kondisional teman-teman Bergantung dengan kemampuan dan pengalaman kita Jadi saran saya Bagi teman-teman yang fresh graduate harus semangat dan tidak memadang gaji ketika masih belum memiliki pengalaman Lalu carilah ilmu sebanyak-banyaknya di perusahaan yang pada saat itu kita sedang bekerja Setelah kita memiliki pengalaman dan ilmu yang banyak Barulah kita menjual pengalaman dan ilmu tersebut di perusahaan lain dengan menukarnya dengan gaji yang tinggi Jadi teman-teman carilah ilmu sebanyak-banyaknya Lalu agar teman-teman bisa menjual ilmu tersebut di perusahaan lain Dan bisa negosiasi gaji Oke mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika teman-teman menyukai video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh